Dampak dari perbaikan jembatan Ngaglik 1 atau Jembatan Balun di Kelurahan Temenggungan, Kecamatan Lambungan Kota, yang saat ini mulai dalam pengerjaan pembongkaran sisi kiri dan kanan jembatan ini, mengakibatkan celur poros nasional Pantura Lambungan Tuban dan kawasan Lambungan Kota Macetotal. Hal ini karena tidak seperti pada beberapa waktu kemarin, sisi selatan jembatan belum diberbaiki, ruas jembatan ini masih lebar. Dan bus saat ini, ruas sisi kiri dan kanan jembatan sudah diperbaiki, mengakibatkan kemacetan karena adanya penyempitan jembatan. Kemacetan terjadi bukan hanya di kawasan jalur poros nasional Pantura Lambungan Tuban, namun juga jalur di kawasan Lambungan Kota juga mengalami kemacetan yang panjang. Hal ini karena banyak bus yang masuk ke jalur kota. Menurut Syamsudin, salah satu sopir truk Tronton yang dari Jakarta hendak ke Surabaya, sudah hampir lima jam lebih kemacetan ini terjadi. Akibat dari kemacetan ini, mengakibatkan kerugian karena terlalu lama waktu yang telah ditempuhnya. Kemacetan yang terpanjang ini dari arah barat ke timur atau dari arah Tuban, Bojodegoro ke arah Surabaya. Apalagi saat ini hari Senin, sehingga banyak warga yang bekerja dari luar kota ini balik ke arah Surabaya.